Jumlah korban tewas akibat gempa bumi di Provinsi Sichuan, China bertambah menjadi 65 orang. Ribuan orang juga dilaporkan terjebak di tengah desa yang berada di pusat gempa. Hingga selasa 6 September 2022, petugas masih terus berupaya mengevakuasi korban. Pada selasa pagi, otoritas Provinsi Sichuan mengumumkan 65 orang tewas. Jumlah ini terdiri dari 37 orang di Ganzi, wilayah otonom Tibet, dan 28 korban lainnya di kota Ya'an. Di Ganzi, 12 warga juga dinyatakan hilang dan 170 orang luka-luka, termasuk 56 orang yang terluka serius. Sementara 78 orang lain yang mengalami luka-luka berada di kota Ya'an. Selain itu, ribuan warga juga masih terjebak di epicentrum gempa bermagnitudo 6,8 di wilayah Luding Provinsi Sichuan tersebut. Selain merusak permukiman, gempa juga mengakibatkan tanah longsor yang membuat petugas kesulitan melakukan evakuasi. Lokasi gempa yang berada di wilayah perbukitan juga menghambat proses evakuasi karena hanya bisa dilakukan melalui jalur darat. Mengutip Reuters, stasiun televisi pemerintah di Cina melaporkan infrastruktur listrik, air, dan telekomunikasi rusak parah di Luding sebagai epicentrum gempa. Sebanyak 243 rumah robo dan 13.010 lainnya rusak. Sementara sebanyak 4 hotel dan ratusan bangunan lainnya terdampak. Presiden Cina, Xi Jinping, sebagaimana dikutip dari Global Times, memerintahkan jajaran pemerintahnya untuk mengumpayakan bantuan semaksimal mungkin bagi warga terdampak. Prioritasnya adalah menyelamatkan warga dan meminimalkan jumlah korban. Terima kasih telah menonton!